Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke langsung saja kita ke tutorialnya Kalian langsung buka aja aplikasi cap cut Pilih aja menu yang proyek baru Disini kalian masukin 2 foto ya guys Kemudian klik aja yang tambah Kemudian tambahkan untuk audionya Pilih tambahkan audio Pilih yang di ekstrak Masukin audio dari video mentahannya Untuk link downloadnya udah aku cantumi di kolom deskripsi ya guys Kemudian pilih yang impor suara saja Disini untuk audionya Kalian klik Kemudian pilih yang gbg potongan Disini aku akan tambahkan irama Nanti untuk titik bitnya Yang udah jadi Akan aku cantumin videonya di kolom deskripsi Jadi nanti untuk audio Dan juga titik bitnya Jadi 1 file Ini aku akan tambahkan dulu Untuk titik bitnya Untuk akhirannya Kalian hapus dulu Kemudian untuk foto yang pertama Durasinya sampai titik bit yang pertama ya guys Untuk foto kedua Durasinya sampai Akhir audio Disini kita ubah dulu Untuk formatnya menjadi 9 banding 16 Terus kita akan edit untuk foto yang pertama Kita zoom dulu untuk fotonya Dikit aja Kemudian pilih yang menu efek Pilih yang efek video Kalian pilih yang dasar Pilih yang kamera goyang Kemudian pilih sesuaikan Untuk rentangnya Kalian ubah menjadi 6 Terus kecepatannya Kalian ubah menjadi 5 Kemudian checklist Untuk durasinya Sampai foto yang pertama aja Nah ini udah selesai Kemudian kita pergi ke foto yang kedua Disini untuk fotonya Kalian zoom dulu Kemudian di paling depan foto Kalian kasih 1k frame Untuk di titik bit kedua Kalian kasih 1k frame Kemudian fotonya Agak zoom dikit Kemudian untuk fotonya Arahkan ke bawah Tapi jangan sampai mentok ya guys Terus di paling akhir Titik bit paling akhir Kalian kasih 1k frame Fotonya kalian arahkan ke atas Tapi jangan sampai mentok juga Kemudian di paling akhir foto Kalian kasih 1k frame Untuk fotonya Arahkan ke tengah lagi Sampai ada garis biru Sampai ada garis biru 2 Yang ada di kanan kiri Kemudian perkecil Kembalikan seperti semula Kemudian kalian kasih Keyframe tetap Di setiap titik bitnya Kalau sudah pergi ke depan Di sini Kita ke titik bit yang kedua Di sebelah kanan Keyframe nya Kalian kasih 1k frame Untuk fotonya Arahkan ke kanan dikit Keyframe selanjutnya Kasih 1k frame Fotonya arahkan ke kanan dikit Keyframe selanjutnya Kasih 1k frame Fotonya arahkan ke kanan dikit Keyframe selanjutnya Kasih 1k frame Fotonya arahkan ke kanan dikit Kalian lakukan sampai akhir ya guys Kemudian pergi ke awal foto yang pertama Di sini kita ke titik bit yang ketiga Dari foto yang kedua 1, 2, 3 Di sini kalian kasih efek video Pilih yang dasar Kemudian kalian pilih yang cermin Untuk durasinya 1 titik bit Terus untuk Efek ini kalian salin Dan pindahkan ke titik bit Ke 6, 7 Durasinya kalian samakan Salin lagi Pindahkan ke titik bit Ke 9, 10 Kemudian salin lagi Pindahkan ke titik bit 12, 13 Terus salin lagi Pindahkan ke titik bit 15, 16 Kalau udah pergi ke depan Tambahkan lagi untuk efek Pilih dasar Kemudian kalian pilih Kemudian kalian pilih yang menu Vinyet Untuk durasinya sampai akhir video Kemudian kalian tambahkan Untuk akhirannya Foto pertama dan kedua ini Ada garis kecil putih Kalian klik Pilih yang pudar hitam Nah ini udah selesai guys Kalian bisa save dengan cara Klik yang tanda panah ke atas Oke guys Jadi selesai dulu videonya Semoga bermanfaat And I see you Terima kasih Terima kasih.